Kalau kamu bandingkan min dan variannya, kalau dia min hampir sama dengan varian, maka dia kita sebut sebagai random. Kalau variannya itu hampir mendekati 0 atau 0, berarti dia menjadi deterministic atau konstant. Kira-kira gitu ya untuk tahu tipenya ini. Yang menarik adalah kebanyakan pantrian itu adalah kedatangannya random, servisnya juga random. Ini yang paling sering. Jadi kamu pakainya adalah rumus-rumus rumus ini yang kamu pakai. Caranya ngitung rumusnya gimana? Gampang ya. Rho itu adalah lambda per mu. Lambda itu berarti kedatangannya. Terus mu itu adalah mu di sini adalah service rate. Ini adalah service arrival rate. S itu jumlah server-nya. Rho-nya sendiri arti lambda per mu. Lambda dibagi mu. Berarti arrival rate dibagi service rate. Terus nanti dibagi lagi dengan jumlah server-nya. Nah, angka U ini harus lebih kecil daripada 1. Ini yang penting. dari sini kamu bisa ngitung P0 ini dengan mudah. Jangan lupa ini angkanya negatif 1 di sini. Exponential jadi 1 per. Angka semua ini. Kemudian kalau kamu tahu P0 bisa dihitung yang lain. Bisa dapat LQ. Dari LQ tahu bisa dapat L. Dari L bisa dapat W dan WQ. sekaligusnya. Ini perhitungannya sudah dihitung di website saya. Jadi kamu bisa lihat di website ini. Kelihatan nggak ini? Ini ada beberapa kalkulator yang kamu bisa pakai juga. Kemudian rumus-rumusnya pun ada di sana. Contohnya rumus-rumus itu yang tadi saya sebut di sana sudah ada di website ini juga. Komplit. Oke. Balik lagi ke slide ini. Nah setelah itu tentunya kamu menghitung secara ekonomi. Ekonominya kita menghitungnya dari total kosnya berapa. total kos per time period. Misalnya per bulan. Total kosnya per bulan berapa. Itu sama dengan per sesi. Per time period. Per sesi atau per jam atau per bulan terserah kamu. period-nya. Nah CW itu adalah waiting kos per time period. Per each unit. Jadi biaya mengantri itu berapa. L itu adalah rata-rata yang mengantri dalam sistem. L itu yang tadi dihitung di sini. Terus CS ini biaya server. Biaya server per time period untuk setiap server-nya berapa. K di sini adalah S-nya tadi. Jadi jumlah server-nya. Paham ya di sini. Dengan begitu kalau kamu hitung nanti bentuknya akan seperti ini. Ini optimisasi. service cost-nya akan naik makin banyak jumlah server-nya kali ini service cost-nya akan naik secara linear. Kalau kamu jumlah server-nya naik lebih banyak otomatis dia waiting cost-nya menurun. Menurun secara non-linear. Kalau di jumlah dua ini service cost sama waiting cost-nya total cost-nya yang merah ini. jadi akan ada suatu titik minimum total cost. Nah ini adalah jumlah optimum server yang kita pakai. Sampai sini ada pertanyaan enggak ya? Nah silahkan dicoba yang ada di website di website ini kalkulator-nya. Jadi ini adalah MMS bentuknya seperti ini kelihatan ya? Misalnya ini ada empat server kemudian antrinya berapa? Antrinya satu ya. Antrianya cuma satu. Antrianya cuma satu. nah ini bedakan dengan yang berbentuk seperti ini. Ini apa ini? Ini juga multi server ya. Ini juga multi server. Tapi setiap antrian ini dia adalah MM1. MM1 ini. Bedanya apa? Kalau MMS tadi ya aku buka di link tab baru ya. MMS tadi antrianya cuma satu. MM1 ini setiap server punya antrian sendiri-sendiri. Jadi ini berapa? Empat kali empat kali MM1. Paham ini? Kalau enggak nanti kamu pikir ini kan MMS karena software-nya empat. Enggak ngantrinya gimana? Kalau MMS yang seperti ini antrianya cuma satu. Bisa bedakan ya. Yang ini antrianya masing-masing ini empat kali MM1. Aku sudah tulis disini. bisa diagram 4 server 4 queue ini adalah ini 4 MM1. Aku tulis disini. Empat kali MM1. Oke ya. lambdanya gimana Pak? Lambdanya kamu bagi. Kalau ini empat lambdanya kamu bagi empat. Paham ya? Misalnya ini arrival rate 60. Kalau kamu empat berarti ini cuma 15. Oke. Lawannya gini ya. Nah, dengan kalkulator ini kamu bisa membandingkan ya. Saya buat misalnya ini 60. 60 75. Artinya apa ini 60? 60 ini artinya 60 customer. Customernya bisa pejalan kaki, bisa kendaraan, bisa bis, bisa mesin. Terserah kamu ya. Apa artinya customer disini? Jadi 60 customer misalnya dalam satu jam. Berarti apa? 60 customer dalam satu jam kalau dihitung dalam menit berapa ya? satu ya? Satu customer per menit. Nah, service ratenya ini 75 customer dalam satu jam. Berarti kira-kira berapa? 75 dibagi 75 dibagi 60 berapa? 1,25 ya. Jadi 1,25 customer per menit ya. Nah, kamu bisa lihat. Kita bisa masukkan konversi ya. Ini kan dalam per jam 60 misalnya customer per jam 75 per customer per jam. Kita konversi saja. Saya bagi. Kamu lihat angkanya ya. Saya copy ini ya. Saya copy MM1-nya disini. MM1 juga ya. Apa ini? Ini ya tadi ya. yang sama kan ya. Nah, ini 60 75 ya kan. Yang kedua ini kalkulator yang sama. Saya ganti ini. Saya ganti berapa? 1 sama 1,25 ya. 75 bagi 60 1,25 betul? Oke. Hasilnya gimana? Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. 0,8 80 persen 3,2 3,24 ya kan. Sama ya. Oh, tapi delay-nya beda Pak. Loh? Iya. Delay-nya beda ini karena delay itu hitungnya akan waktu. Ya kan? Ini adalah queue length-nya apa? Hitungnya customer ya. Delay-nya berapa? 0,053 dalam apa? Jam. yang itu saat menjalani 0,053 dimasukin 0,053 kali 60 ya. Kalau dikali 60 berapa? kali Pak. Oh, 3 ya maksudnya ya. Nah, ini keluarnya 3,2 ya. Betul nggak? Oh, ya 3,18 beda ya. Beda sedikit. Tapi itu pembulatan karena saya cut off di sini. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau inputmu sama, perubahan unit nggak berubah ya. Otomatis berubah unitnya aja, tapi sebenarnya sama. Jadi kamu bisa scale up, scale down unitnya nggak masalah ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, tadi kamu bilang ah, oke lah kita ganti ini kita ganti ya. Kita ganti, kita bisa skenario satu, saya punya 600 nih Pak. 600. Punyamu tadi berapa ya? 700 ya? Ya udah, aku pakai 600 nih. 600 dalam satu jam. Tapi kapasitasnya atau service rate-nya dia bisa dilalui cuma 75 Pak, satu jam ya. Wah, gimana ya? Nggak bisa langsung dibilang ini salah. Kamu perlu paling nggak 11 katanya. Kalau pakai key rule of time perlu 8 minimum. Dikasih suggestion. Kalau kamu terlalu banyak, nggak boleh. Oke, kalau gitu kita pakai MMS kita pakai MMS tadi berapa? 600 ya? 675. Dicoba yang sama, nggak mau ya. Dia beritahu minimum 8. Kita kan nggak mau agak nakal kita coba 7 gimana gitu ya. Tetap nggak mau. Kalau dikasih 8 yaudah minimum 8. Kita coba 8 dah. Wah, 8 itu ternyata hampir tak tinggal ini keluarnya ya. Berarti sangat minimum. Jadi kalau kamu pakai apa namanya, kamu pakai teknomo key rule of time tadi, sebenarnya itu adalah worse yang terjelek itu sebenarnya. Jangan dipakai ini, harusnya lebih daripada ini ya. Ini yang terburuk. Jadi jangan dipakai ini. Artinya pakai yang lebih bagus daripada ini. Jumlahnya harus lebih besar dari 8 ya. Coba kita pakai 8 di sini kan luar biasa jeleknya. Kenapa? Ya ini karena ini 100%. Key yang lainnya sampai berapa ini? 69. Jelek ini ya. Jangan pakai ini. Jadi ini cuma batas minimum kalau kamu pakai rule of time itu, batas minimum yang terjelek gitu. Paham ya? Jangan dipakai. Tapi ini memberikan batasan. Jadi kalau kamu pakai ini ya sudah dibawa ini ya sudah luar biasa jeleknya sudah nggak bisa. Ya kan? Karena pakai yang king rule of time ini aja sudah ini keluarnya seperti ini ya. Jelek sekali. Jadi minimum misalnya harinya 9 ya. Nah, kalau 9 masuk akal ya. langsung drop dia probability-nya seperti ini ya. Oke? Dengan begitu kamu bisa membanding-bandingkan ya. Dengan kalkulator ini tinggal kamu copy aja address-nya ya kan? Terus di sini kamu ganti ya. Maka kamu bisa dapatkan ini tadi berapa? 600 ya? oh kalau 9 kalau saya 10 gimana? Kalau 10 dibandingkan dengan 9 tinggal diklik ini kan kelihatan. Dirinya ini 5 satunya 13 kalau di sini 1 dan 9 non-linear ya. Jadi queuing atau traffic itu sebenarnya non-linear. Kamu nambah 1 lajur ini ceritanya kan gitu. Nambah 1 lajur itu ternyata hasilnya bedanya luar biasa. Ini paham enggak sampai sini ya? Otomatis yang berikutnya kalau kamu sudah kerjakan MMS itu kita bisa juga dapatkan MMS sudah ya. Optimum ya. Optimization daripada servernya tadi ya. Tadi yang aku pakai di slide saya nanti ini gambarnya perhitungannya di sini. Ini juga sudah ada kalkulatornya tinggal di hitung aja ya. Nanti keluarnya jumlah servernya. Ini kamu isi sendiri tadi ya. Server cost-nya berapa? kemudian weighting cost-nya berapa ya. Itu kamu yang isi sendiri. Dan ini sebenarnya perbandingan aja. Misalnya wah saya kamu bertanya saya dapatkan cost per server itu gimana Pak? Punya ide enggak kamu? Cost per server. Misalnya kamu punya supermarket ya kan? Atau kamu dicari konsultannya supermarket kos per servernya berapa? Hitungnya gimana? Ya supermarket berarti servernya apa? Pertama space-nya ya kan? Kedua mungkin cash register ya. Ya kan? Itu kan biaya awal ya. Yang biaya tiap bulannya orangnya ya. Orangnya berapa? jadi kamu punya biaya awal punya biaya operasional kamu gabung kemudian dibagi ya. Dibagi unit time karena ini adalah unit timenya harus sama. Nah oke cost per servernya jelas nih ya. Kalau gitu cost of waiting Pak. Cost wait apa? Biaya mengantri itu berapa? Gimana dapatnya? Nah ada ide enggak biaya kantri? Misalnya ya kalau pesawat ya kan? Pesawat itu mau landing ini ya. Enggak bisa landing jadi dia harus keliling dulu kan beberapa menit untuk tunggu kantrian di bandara ya. Runway-nya kan penuh lagi. Nah selama nunggu tuh ya biaya gasnya yang dia keluarkan itu kan besar itu. Betul enggak? Nah kalau itu kan pesawat Pak. Kalau supermarket gimana biaya nunggunya? Ada ini enggak? tidak ada ide. Kalau supermarket berarti kehilangan customer ya. Biaya opportunity cost. Jadi karena nunggunya terlalu lama orang enggak mau ngantri lagi jadi dia pindah ke supermarket sainganmu. Jadi dia pindah ke bisnis alternatifnya. Kecuali kamu apa namanya bersubsidi gitu ya. Enggak tahu lagi. Jadi orang masih ngantri karena mau dapatkan subsidinya. Tapi kalau sebenarnya berkompetitif ya makin kamu panjang antrinya orang enggak enggak akan datang ke tempat kamu ya karena lelah untuk menunggu. Itu itu yang cost of waiting-nya dihitung dari sama dengan user benefit yang di jalan. Kamu bisa ngitung berapa orang yang kira-kira akan kehilangan. Berapa orang yang akan hilang karena menunggu. Nah itu kalau jumlah menunggunya terlalu panjang. Nah biaya menunggunya dapatnya dari mana? Ya hitung aja. Seperti yang di user benefit kamu ngitungnya kan upah minimum ya. Dari upah minimum kamu bagi waktunya kan gitu ya. Upah per bulan terus kamu bagi waktunya akhirnya keluar cost of waiting ini ya. Oke dengan begitu bisa dihitung ya ini ya. Tadi 675 kita pakai 8 kan itu minimumnya yang kalau pakai optimum dengan waiting dan server yang sama dia kasih sugestionnya 10 bill. 10. Wah Pak kalau saya ganti ini 10 kalinya cost of server ini mahal sekali Pak dibandingkan kehilangan customer. 10 kalinya. Ya sudah dihitung aja. kalau kamu cost of servernya 10 kalinya cost of waiting berarti dia jumlah servernya 9 ya. Kamu nggak terima mau kamu naikkan 1000 kali Pak. Ya tinggal dihitung aja. Tetap 9 ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah tipe tipe yang selanjutnya ini ya MMSN ya coba lihat ya MMS itu artinya apa? Random kedatangannya random ya M yang kedua service time-nya random ya S-nya kan jumlah servernya Nah kalau ini apa? Nah ini ini adalah queuing yang punya MMS itu N-nya ini adalah kapasitasnya ya Jadi di MMS tadi asumsinya kapasitasnya tak terbatas ya kan? MM1 MMS tadi ya asumsinya adalah jumlah kapasitasnya tak terbatas Misalnya wah bisa ngantri kapasitasnya terbatas tapi bisa ngantri di luar itu masih tak terbatas Apa artinya MMSN ini? MMSN ini adalah antrian yang khusus dimana kalau dia melebih kapasitas N ini otomatis cut off paham ya ini ini kan dikembangkannya sudah lama jadi awalnya di telepon sistem yang dulu sekali mungkin kamu belum lahir ini kan 1917 awalnya di telepon sistem yang dulu itu kalau kamu ada telepon seseorang kemudian orang itu sedang menerima telepon otomatis kamu gak bisa call decline otomatis di reject nah itu karena apa kapasitas ada kapasitas nah punya kita rumusan-rumusan ini yang di bawah ini beda rumusnya memang tapi artinya jangan cuma lihat rumusnya artinya apa artinya kalau dia ada customer datang dan sudah melebih kapasitas n itu otomatis dia di reject itu itu artinya ya otomatis otomatis dia keluar gak gak dilayani lagi itu itu artinya disana coba kita pakai ini 675 nah kita punya kapasitas 25 ini kapasitasnya yang boleh mengantri cuma 25 kita bisa bikin 9 9 nanti hasilnya berapa hasilnya seperti ini kurvanya ini adalah jumlah orang jumlah orang dalam sistem yang mengantri dalam sistem nah ini bisa di cek sendiri kalau kita pakai 8 gimana kalau 8 ya masih bisa beda kan tadi yang 8 sudah gak bisa MMS tapi kalau dibatasi nnya 8 masih bisa kalau kita ganti 7 gimana namanya oh juga masih bisa tapi bentuknya kurvanya sudah berubah sama sekali 7 kalau kamu batasi nnya ternyata 7 masih bisa ini kalau kita turunkan jadi 6 gimana ya jelek sekali dia 0 kan nnya probability server idlenya 0 ininya sudah 99% kalau kita turunkan jadi 5 masih bisa ya tapi sudah luar biasa jeleknya nah ini kalau 1 gak bisa kalau 1 gak bisa kalau 2 gak bisa kalau 3 oh 3 bisa minimumnya dengan hampir utilizationnya 100% berarti gak ada yang idle servornya kalau kamu batasi kapasitasnya artinya melebih 25 di reject 3 servorn sudah cukup ternyata tempatnya dari mana ini kan 75 dibagi 3 sama dengan 25 sampai sini jelas gak kamu bisa membedakan MM1 MMS MMSN bisa membedakan yang berikutnya adalah aku tambah NN ini sudah N ini ada NN apa ini ini namanya machine repair jadi machine repair itu misalnya di industri ya kan berarti kedatangannya apa kedatangannya random sih namanya mesin rusak kan random service service time yang repair itu tadi juga random bisa cepat bisa lambat random juga S jumlah repair N ini kapasitasnya kok ada N lagi yang berikutnya adalah populasi kenapa kapasitas dan populasinya sama karena itu mesin jumlah pabrik itu kalau dia di mesin itu rusak kan dia otomatis jadi kapasitas jadi dia nggak mungkin mesin yang sudah rusak masuk di antrian kan nggak mungkin dia ada di dalam populasi di dalam kapasitas lagi gitu ya kan itu yang menjadi bagian daripada MMSNN jadi ini untuk machine repair otomatis ini juga rumusnya berubah semuanya berubah sesuai dengan aturan ini jadi kamu selalu akan pikir tipe yang mana Pak yang saya pakai tergantung situasinya tergantung asumsinya makanya saya ajarkan supaya kamu ngerti tiap-tiap tipe ini lakuatornya banyak sudah ada di sini cuman kamu harus tahu Pak Kulator yang mana yang mau dipakai kalau ini yang berikutnya MM tak hingga ini adalah self-service self-service ini apa? self-service itu artinya kamu melakukannya online jadi ini hati-hati yang perasmanan itu self-service Pak enggak karena ngambil meja jadi jumlah sisi mejanya itu adalah server kalau ATM ATM kan juga katanya self-service katanya aja marketing jargonnya self-service tapi sebenarnya mesin secara teori antrian mesin ATM-nya itu servernya jadi bukan self-service begitu juga kalau di gasoline station saya pakai self-service jadi saya yang ngisi sendiri jumlah gasoline stationnya itu yang jadi servernya jadi itu bukan self-service dalam konteks teori antrian itu bukan self-service self-service artinya kamu melakukannya sendiri betul dan itu kamu lakukan secaparel secaparel jumlah servernya tak hingga itu hanya akan bisa terjadi kalau kamu lakukan sendiri melihat internet ini adalah yang paling rendah kalau kamu lihat misalnya Q-leng dalam sistem delay dalam sistem ini yang paling rendah dari semua notasi-notasi yang lain ini ini yang paling rendah jelas ya nah berikutnya ini yang kalau saya tidak tahu ini apa namanya random atau enggak tapi saya tahu standard deviation nya dan min nya kita coba saja kalau kamu mau nyoba bisa ini ini tadi kan MM1 kita coba MM1 MM1 keluarnya tadi berapa 60 75 oke keluarnya ini 3,24 kita pakai yang sama ini 60 75 tapi kamu lihat ini min sama standard deviation nya saya bikin sama sengaja saya bikin sama standard deviation nya daripada service rate dan standard deviation dari min dan service rate dan standard deviation nya juga sama 75 juga server nya juga 1 nah kamu lihat angkanya sama sama the same angkanya sama persis kok bisa sama Pak ya kan nanti saya bilang ya kan kalau min sama standard deviation nya itu sama berarti dia random ya kan ini kan terbukti kalau kamu bikin apa namanya deterministik gimana ya itu mendekati 0 ya mungkin gak boleh 0 betulan tapi kalau dibuat 0 mungkin error ya oh gak error juga oh bisa juga ya kalau kamu bikin ini berarti apa ini ini dd1 ya dd1 kalau deterministik 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 ini jadi general general distribution bisa bisa random bisa deterministik bisa apapun asal kamu bisa mengerti artinya bahwa kalau kamu bikin deterministik ya ini standard deviation kamu bikin 0 oke sampai sini ini ada pertanyaan gak aku gak denger kamu kamu mute tiri-antiri yang jelas ya kalau jelas ada tesnya minggu depan pak langsung tanya oke yang yang tadi yang servernya gak terbatas itu katanya kayak yang di internet ya iya yang yang tak terbatas ya tak hingga tadi ya itu self-service ya ini yang sebenarnya paling penting justru ya dia akan memberikan yang paling minimum ya jadi sebenarnya gak harus internet jadi contoh ya contoh ujian ujian kamu di kelas ujian ya kan kertasnya saya bagikan langsung di di meja-mejanya ya setiap meja itu saya berikan kertas ujiannya kemudian kamu datang tinggal lihat kertas ujiannya langsung ikut ujian nah itu itu juga self-service karena setiap apa namanya setiap pelanggan dalam artian kamu yang ikut ujian ya langsung dilayani oleh kertas ujiannya itu di tempat yang sama itu self-service juga kan gak ada internetnya one in one antara antara server sama pelanggannya dalam satu tempat yang sama itu juga self-service ya kewing itu menarik sekali ya dan berurusan dengan banyak hal ya contohnya logistik sistem kamu kan di transportasi tentunya akan berurusan sama logistik suatu hari logistik itu artinya pembagian distribusi barang ya dari pabrik sampai ke customer nah itu kan quewing system juga wah saya bisa gak pakai quewing system ini untuk parkir oh bisa ya kan setiap kamu bisa memisahkan antara demand dan supply ya otomatis itu jadi quewing system ya demand itu sesuatu yang dibutuhkan ya kan supply berarti sesuatu yang memberikan kebutuhan tersebut ya jadi kamu bisa pakai ini di berbagai aplikasi ya bukan hanya antrian terus antrian aja ya coba yang distribution system tadi yang logistik system tadi pertanyaan saya begini dari pabrik itu bisa langsung customer bisa gak masukuh kalau customer beli boleh kan customer beli dari pabrik boleh mestinya tapi kenapa pabriknya gak mau ngecar-ngecar satu-satu soalnya iya kenapa kok ngecar satu-satu gak mau kan itu biayanya jauh lebih rendah middlemannya gak ada karena banyak sekali iya masalahnya bukan karena banyak sekali banyak sekali kan bisa aja dia orang pabriknya punya punya customer service misalnya boleh masalah masalahnya dimana masalahnya di transportasi coba misalnya pabriknya di Jawa Timur ya kan customernya di Papua belinya cuma satu beli cuma satu barang ya biaya transportasinya ngirim dari Surabaya misalnya ke Papua untuk satu barang harus naik pesawat mahal kan ya tapi coba punya distributor ya pabriknya ini punya distributor di Papua distributor nya gak mungkin beli satu belinya per satu kapal ya kan ya jadi biaya transportasinya per kapal bukan naik pesawat ini naik kapal karena banyak dia belinya ya memang lebih lama tapi kan bisa dia distribusikan ya biaya transportasinya lebih murah ya dia middleman itu diputuhkan karena ada transportasi biaya transportasi satu barang itu mahal sekali dibandingkan dibandingkan transportasi per barang gitu itu itu yang menarik ya jadi ini semuanya adalah suatu queuing sistem yang kamu bisa melihat dari pabrik menuju ke distributor itu queuing sistem juga dari distributor ke sub distributor atau agennya juga queuing sistem lagi dan seterusnya ini bentuknya seperti tri-diagram oke silahkan ada pertanyaan yang lain Pak masih yang tadi Pak yang sama yang internet sama yang ujian tadi kalau misalnya supply-nya kurang gitu gimana Pak ini server-nya kurang gitu kan misalnya orang akses internet gitu kan ada kapasitas server-nya juga Pak nah ini dalam konteks itu betul dalam konteks ya kalau konteksnya itu sebenarnya kamu perusahaan internet gitu gitu kan ya kalau kamu dalam perusahaan internet dan jumlah customer-nya itu jutaan ya kan otomatis ini bukan bukan self-service ya kan karena jumlah server-nya itu jadi terbatas betul tapi kalau ini kamu bilang oh tadinya dia pakai ticketing ya atau pakai apa namanya server beneran manusia gitu ya kemudian sekarang dibuat online dalam konteks ini berarti kan service time-nya kan jadi jauh lebih kecil sekali kan server-nya sudah nggak ada ambil setiap orang dia pakai server-nya sendiri dan service time-nya per orang per internet itu di server itu sendiri kan kecil sekali dibandingkan kalau dia ngantri di boot dalam konteks oke tapi kalau konteks kamu tadi bilang oh tapi internetnya sendiri kan juga punya server server-nya itu kan juga terbatas limited iya dalam konteks itu bukan lagi MM tak hingga kamu benar jadi semuanya dalam konteks perbandingan antara service time-nya itu dengan yang sebenarnya kalau sangat kecil misalnya 1 dibagian 1 juta kan nggak ada artinya itu dianggap tak hingga kadang-kadang nggak sampai 1 juta 1 dibagian 10 ribu aja dianggap tak hingga jadi kalau service time-nya yang biasanya misalnya 1 menit ya kan kemudian kamu bagi 10 ribu berapa itu 60 detik ini saya pakai calculator 60 detik itu saya bagi 10 ribu 0,006 jadi detik 0 6 0,6 ini ini dalam detik 0,006 kecil sekali nah ini bisa dianggap self-service artinya konteks tadinya 1 menit sekarang menjadi cuma 0,006 berarti nggak ada artinya kira-kira gitu ya jangan dipakai secara harfiah waduh ini semuanya kalau pakai internet jadi self-service nggak itu dalam konteksnya silahkan kalau ada pertanyaan lainnya sudah pernah pakai bing nggak ini kalau yang searchingnya udah searchingnya sudah ya di bing itu juga kreatif buat bikin laporan laporan ini sudah bisa bikin kayak jajibiti juga bing itu sudah bisa kayak jajibiti juga gratis ya kan juga bisa bikin gambar juga kamu bisa bikin gambar juga kamu tinggal prom aja bisa apa beautiful scenery in the mountain with 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 coming 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 down under the sunlight kita bisa berpuisi itu ya ini ya ini bayar ini bayarnya pakai coinnya dia jadi 100 sekarang jadi 99 keluarnya jadi gini oh dia bisa langsung beautiful scenery with you menarik ya gambar-gambar kamu bisa ini sendiri bagus ya ya oke minggu depan hari Senin ya mudah-mudahan saya sudah sehat bisa mulai lagi kalau enggak nanti kita pakai online juga ya kalau ngomong saya belum siap hari ini baru keluar dari muka sakit ya 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 terima kasih untuk hari ini ya papernya silahkan di publis sedikit kemudian kira-kira gitu ya terima kasih baik Pak terima kasih terima kasih Pak coba jumpa ya Pak terima kasih Pak coba jumpa terima kasih selamat menikmati